Momen mengharukan ibunya sempat tidak kenali anaknya ketika tiba-tiba pulang dari perantauannya menjadi pelayan Siapa yang tak rindu dengan orang tua ketika harus berpisah jauh, ketika tuntutan pekerjaan jauh sampai keluar negeri Membuat kita tidak bisa berkumpul di rumah dalam waktu yang cukup lama Rasa rindu itu juga yang sudah lama dirasakan seorang pemuda yang baru-baru ini viral di media sosial Kisahnya menjadi perbincangan karena memberikan kejutan untuk orang tua setelah lama tak pulang rumah Menaranya pemuda tersebut menuhi ibunya dengan menyamar menjadi pelayan rumah makan Dalam video yang diunggah akun tiktok ad afdal simanjuntak Diketahui bahwa pria itu telah bekerja selama 3 tahun, kerja di Jepang dan tak pernah pulang Ini adalah momen ketika seorang anak merantau selama 3 tahun kembali pulang Anak tersebut memutuskan untuk menyamar sebagai pelayan restoran untuk memberi kejutan pada ibunya Sang ibu datang ke restoran dengan ditemani saudara-saudaranya Lalu sang anak bertindak sebagai pelayan berkostum layaknya pelayan restoran dengan membawa nampan berisi minuman Awalnya ibunya tidak menaruh curiga kalau pelayan tersebut adalah anaknya sendiri yang sedang menyamar Mungkin pakai masker jadi sulit dikenali Saat minuman dihidangkan, sang anak langsung mengungkapkan identitasnya Sang ibu langsung terkejut dan langsung menangis haru Mereka saling berpelukan erat di tengah restoran Mereka saling melepas rindu dengan bertemunya kembali dengan sang anak Itulah momen mengaruhkan pertemuan anak dan ibu Tangisan bahagia dalam pelukan sang anak Bukti kerinduan yang amat paling terdalam Terima kasih telah menonton!